HR dan MS warga Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin diringkus tim reskrim Polres Merangin di rumahnya saat penangkapan tidak ada perlawanan dari pelaku. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari petani yang merasa ditipu oleh pelaku. Korban yang memesan pupuk merek KCL dan mahkota merasakan pupuknya aneh. Dari laporan dari petani, polisi bergerak melakukan pengintaian dan penyelidikan. Hasilnya, polisi menemukan pupuk oplosan sebanyak 2 ton yang dijual di toko pelaku. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku sudah 5 tahun melakukan aktivitas pupuk oplosan di Kabupaten Bungo dijual ke Kabupaten Merangin dengan harga Rp150.000 dengan berat 50 kg dengan sasarannya para petani. Ada seorang keluarga di Kabupaten Merangin yang diduga, patut diduga melakukan pengoplosan ataupun membuat pupuk yang tidak sesuai dengan aturan. Dimana inisial pelaku yaitu saudara HR, kemudian ada pun pupuk yang dilakukan oplosan yaitu dengan label pupuk jenis KCL, merek mahkota, kemasan 50 kg. Akibat perbuatannya pelaku dijebloskan ke sel tahanan MAPOL Resmerangin, dikenakan Pasal 121 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian berkelanjutan Junto Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman penjara di atas 5 tahun.